Nama saya Tita Ertama Cenggara dari Projek PLM, Teknologi Laboratorium MADES. Saya disini ada tugas menjelaskan tentang komunikasi yang efektif. Satu, komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedamikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin dengan kata sederhana. Ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Terus, sekarang kita berikutnya tentang isi komunikasi yang efektif. Isinya adalah ada satu, karakteristik. Nomor dua, peterampilan. Nomor tiga, makna. Elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Efektif satu, pesan yang jelas. Pesan yang jelas adalah pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Nomor dua, pesan yang benar adalah pesan informasi yang dikomunikasikan untuk boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus berbebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Nomor tiga, pesan lengkap. Pesan lengkap adalah komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Lalu, berikutnya, pesan tepat. Pesan tepat adalah pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitas interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang terakhir, yang berikutnya, keandaran. Keandaran pengiriman harus yakni dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya bahwa penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Selanjutnya, pertimbangan penerima adalah media, komunikasi, dan pengaturan.